bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman baik pada kesempatan ini kita akan belajar yaitu ungkapan dasar di dalam bahasa jepang nih hongo dan bahasa rusia atau ruski ya zek ruski ya zek nah sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu dan bahasa jepang secara singkat namun pada kesempatan ini kita akan belajar ungkapan dasar di dalam bahasa rusia dan bahasa jepang atau nih hongo dan bahasa jepang dan bahasa ruski ya zek nah teman-teman sekalian sebelum kita belajar ungkapan dasar maka kita harus mengenal terlebih dahulu antara dua negara tersebut ya melalui secara historis nah teman-teman sekalian negeri jepang atau negara jepang biasanya dijuluki sebagai negeri sakura ya negeri sakura atau dijuluki juga sebagai negeri matahari terbit negeri matahari terbit nah itu kenapa alasannya diberi hal tersebut itu memiliki alasan bagi orang jepang tersendiri nah sedangkan negara jepang ini dia berada beribu kota di topio sedangkan negara rusia ini merupakan negara terluas di dunia yang beribu kota di moskow ya dan negara rusia ini dijuluki yaitu negara negeri ruang putih jadi jelas yang tadinya negara jepang dijuluki sebagai negeri sakura kemudian negeri matahari terbit ya jika negara rusia itu dijuluki sebagai negeri ruang putih dan negara rusia ini beribu kota yaitu moskow dan merupakan negara terluas di dunia sedangkan jepang ini beribu kota di tokyo nah teman-teman sekalian kita tadi sudah mengenal sedikit mengenai tentang historis antara negara rusia dan negara jepang nah baik langsung saja kita akan beralih yaitu lengkapan-ungkapan dasar di dalam bahasa jepang ya disini saya sudah menuliskan antara bahasa jepang dan bahasa rusia ya mungkin bagi teman-teman yang belum pernah mempelajari bahasa jepang atau bahasa rusia ini terlihat sangat asing sekali ya untuk teman-teman sekalian jika ingin bisa membaca alfabet rusia atau bahasa rusia atau bahasa jepang saya sarankan kepada teman-teman semua yaitu untuk menghapal alfabetnya nah di dalam bahasa rusia ini bahasa rusia ya bahasa rusia itu terdiri dari 33 alfabet sirilik nah kalau kita di Indonesia alfabet latin kalau di rusia yaitu alfabet sirilik ya itu teman-teman bisa menghapalnya sebanyak bisa menghapal 33 alfabet sirilik tersebut nah sedangkan kalau teman-teman ingin bisa membaca bahasa jepang teman-teman yaitu harus menghapal alfabet bahasa jepang sedangkan alfabet di dalam bahasa jepang itu terdiri dari 4 ada kanji, ada hiragana, katakana, dan romaji namun untuk dipelajari ya cukup 3 yaitu kanji, hiragana, dan katakana kanji lumayan banyak ribuan ya secara historisnya bahkan kanji terdiri dari sekitar 50 ribu huruf kemudian disingkat oleh pemerintahan Jepang yang dipelajari untuk anak-anak sekolah sekarang menjadi 2 ribu huruf dan hiragana dan katakana terdiri dari 46 buruk ya seperti kakiku, keko, sasi suksesor, dan lain-lainnya nah untuk teman-teman ingin bisa membaca alfabet rusia atau bahasa rusia teman-teman harus menghapal yaitu alfabet sirilik sebanyak 33 yang saya harap dan saya anjurkan kepada teman-teman semua untuk mempelajari kedua bahasa ini teman-teman bisa prepack atau les karena kenapa? karena yang privat saja masih sering salah masih sering salah apalagi kalau kita hanya sekedar belajar otodidak ya benar kita bisa secara otodidak namun tetap kita akan banyak kekeliruan seperti pengucapan huruf-huruf yang jarang kita ucapkan sama sekali dan saya rasa itu perlu untuk dipelajari nah teman-teman sekalian langsung saja kita akan beralih yaitu tentang ungkapan dasar di dalam bahasa rusia maupun bahasa Jepang yang pertama yaitu adalah halo halo di dalam bahasa Jepang disebut dengan konnichiwa 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 sedangkan di dalam bahasa rusia disebut dengan zdrasvuija zdrasvuija nah informasi untuk teman-teman semua di dalam bahasa rusia zdrasvuija itu merupakan salam secara formal nah sedangkan informalnya yaitu frivet frivet tadi secara formalnya zdrasvuija sedangkan secara informal atau non formalnya yaitu frivet ini cukup sulit untuk dilapalkan ya kalimat zdrasvuija oleh itu saya saran kepada teman-teman semua untuk menyeterkan atau melapalkannya kemudian diseterkan kepada native speakernya native speakernya yang lebih menguasai pronunciation tersebut agar tidak salah di dalam pengucapannya kemudian yang kedua adalah ohayo gozaimasu ohayo gozaimasu artinya adalah selamat pagi kemudian dalam bahasa rusianya adalah dobre utra dobre ini merupi D ya D makanya saya sarankan untuk menghapal alfabet sirilik dalam bahasa rusia jika ingin tuh bisa membacanya dobre utra dobre utra artinya adalah selamat pagi kemudian kita beralih ke yang ketiga ini bahasanya adalah konnichiwa konnichiwa ini dengan ini sama halo dengan selamat siang ya konnichiwa makanya nanti kalau di jepang ada yang mengatakan sudah malam hari namun mengatakan konnichiwa itu artinya bukan selamat siang tapi adalah halo tapi jika untuk mengucapkan selamat malam itu sudah ada spesialisnya artinya sudah ada ungkapan yang diputuskan untuk mengucapkan selamat malam akhirnya kita pelajari setelah ungkapan selamat siang selamat siang konnichiwa konnichiwa nah kemudian di dalam bahasa rusianya ungkapan selamat siang yaitu dobri dien ya dobri dien artinya adalah selamat siang kemudian selamat malam selamat malam di dalam bahasa jepang disebut dengan konnichiwa 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 yang selamat malam ini huruf n konnichiwa artinya selamat malam jika di dalam bahasa rusianya maka dobri vejer dobri vejer dobri vejer artinya adalah selamat malam bagaimana jika kita mengucapkan terima kasih di dalam bahasa jepang yaitu arigato atau terima kasih banyak arigato bozaimasu atau terima kasih juga bisa arigato seperti itu nah jika di dalam bahasa rusianya yaitu spasiba spasiba nah informasi untuk teman-teman semua terkhusus bahasa rusia itu merupakan bahasa yang membutuhkan penekanan ya seperti spasiba jadi harus ditekan ya jika kita beralih kepada tulisan itu maka kita akan terkesan seperti membaca spasibo namun karena dia disana terletak penekanan dengan kalimat tersebut maka menjadi spasiba nah ini makanya saya sangat kerja kepada teman-teman semua untuk kursus atau pripat atau belajar dengan native speakernya karena tidak bisa saya rasa untuk belajar secara autodidak atau tidak pasti akan keliru nantinya terkadang yang belajar secara free part dengan native speaker masih ada kesalahan apalagi kalau kita hanya belajar secara autodidak maka itu akan muncul beberapa keraguan pastinya nah bagaimana teman-teman bisa dipahami sampai disini ya mengkapan dasar di dalam bahasa Jepang dan bahasa Rusia semoga ini bermanfaat dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan setidaknya ini sudah menjadi gambaran kepada teman-teman semua bahwasannya oh ini bahasa Rusia oh ini bahasa Jepang dan kita walaupun bukan orang Rusia bukan orang Jepang setidaknya kita secara perspektif umum kita sudah mengetahui oh ini gambaran bahasa Rusia dan bahasa Jepang dan saya rasa bagi teman-teman yang minat dalam mempelajarinya lebih dalam yuk mari kita sama-sama belajar bahasa internasional tidak ada ruginya kalau kita mempelajari bahasa tersebut yang ada menguntungkan diri kita sendiri baik mungkin sekian saya akhiri arigato gozaimasu spasiba sampai jumpa untuk video selanjutnya tapi sebelum itu jangan lupa untuk menekan tombol subscribe like dan share kepada teman-temannya jika ini bermanfaat jika ada pertanyaan silakan komentar di kolom komentar oke baik sekian selamat menikmati selamat menikmati